Terima kasih yang masih bersama Kalimantan Barat hari ini, informasi kami lanjutkan dengan kabar seputar kasus narkoba. Sudara Polres Bengkayang pada bulan Mei ini berhasil mengungkap kasus kejahatan narkoba dengan menahan 9 tersangka dan 300 gram lebih narkoba jenis sabu-sabu. Kejahatan narkoba ini sebagai kasus terbesar pada semester pertama 2021. Kepala Satuan Narkoba Polres Bengkayang, Sat Narkoba Ibtu M. Kennedy S. mengatakan 9 tersangka tersebut berasal dari 8 kasus narkoba. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat serta pendalaman kasus dan operasi intelijen yang dilaksanakan beberapa hari lalu. Kejahatan narkoba yang ditangani Polres Bengkayang ini merupakan kejahatan antara kota dan juga antar negara. Dikarenakan sabu diperoleh tersangka dari daerah Beting, kota Pontianak, dan dari Serikin, Malaysia. Kapolres Bengkayang mengatakan pengusutan kejahatan narkoba merupakan bentuk kerja keras kepolisian. Ia meminta kepada warga memberikan informasi terkait kejahatan narkoba. Bulan Mei 2021, artinya selama satu bulan ini, kita menutup 8 kasus atau 8 laporan. Dari 8 laporan ini, kita namatkan 9 orang yang ditugas sebagai kelak. Saat ini, ketika kita bisa melihat, semua ini masih dalam proses. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, memperlihatkan penyalahmenangan sesuai peredaran narkoba di udara kita semakin berkurang dan sedapat mungkin kita terbebas dari narkoba. Dan pada kesempatannya juga, saya mengubah kepada masyarakat wilayah. Yang pertama, apabila melihat, apabila mempilih informasi berkait dengan para pelaku ini, bisa menyampaikan dan rekami supaya kami bisa menjalankan ini. Dan sangka pandangnya adalah tentunya generasi. Dan generasi kita bisa mencapai, sekali-sekali mencoba. Polres Bengkayang mencatat kejahatan narkoba di Kabupaten Bengkayang di semester pertama 2021 meningkat apabila dibandingkan dengan semester pertama di tahun sebelumnya. Dan kejahatan narkoba ini tetap terjadi dan marak, walau saat ini sedang wabah COVID-19. Terima kasih telah menonton!